Halo guys, balik lagi ke channelnya Mimin. Gimana kabar teman-teman semua? Semoga baik-baik aja ya. Oke, di video kali ini mari kita lanjutkan review dari drama Red Swan yang makin seru tentunya dan banyak banget plot twist. Ini di reviewnya. Bye Mimin. Kita flashback dulu ke tahun 1998 dimana ketika itu Owansu masih SMA. Nah, pada waktu itu tiba-tiba aja ada tiga orang rentenir yang pergi ke rumahnya mencari ibunya. Owansu buru-buru memberitahu kanal itu sama ibunya dan ibunya bilang bahwa bilang aja ibunya lagi gak ada di rumah. Dan ini yang terjadi sama Owansu. Setiap rentenirnya itu datang yang berjuang untuk menghadapi mereka hanyalah Owansu saja. Sedangkan ibunya taunya cuma bersembunyi doang. Sambil bilang sama Owansu bahwa semuanya bakal baik-baik aja. Tapi dibalik semua itu ternyata ibunya sengaja meminjam uang sama rentenir agar dirinya dan juga Owansu bisa berangkat ke Amerika. Nah, setelah diberikan tuh tiketnya sama ibunya, sama Owansu ya kan. Setelah itulah Owansu seneng dan akhirnya dia gak nyangka bisa pergi ke Amerika bersama dengan ibunya untuk mewujudkan mimpi mereka. Setelah sempat terhanyut dengan kenangan bersama ibunya, Owansu hanya tersadar kembali dan melihat bahwa ibunya sudah sadarkan diri. Tapi disini ibunya itu gak bisa mengingat dia dan meminta tolong sama perempuan di hadapannya ini yang sebenarnya adalah anaknya dia untuk menghubungi Owansu karena dia pengen meminta maaf. Padahal sebenarnya orang yang dia cari itu ada di lebannya dia sendiri. Nah, setelah itu ibunya Owansu tiba-tiba kritis dan membuat Owansu jadi semakin panik dan dia berteriak memanggil nama ibunya. Setelah itu, So Doyun datang ke sana. Ternyata ibunya Owansu tidak dapat diselamatkan lagi dan setelah itu bangnya datang ke sana untuk memeriksa dan benar aja dong bahwa ibu mereka sudah tidak ada lagi. Setelah itu, Owansu disuruh abangnya untuk pulang agar bisa menenangkan diri dulu untuk pemakamannya bakal diurus sama abangnya dia. Owansu pulang diantar sama So Doyun dan ketika sampai ke rumahnya, si Mak Lampir bilang sama Owansu bahwa dia sudah tahu apa yang terjadi sama ibu Owansu. Tapi dia bukan berbela sungkawa, malah dia suruh Owansu untuk mengurusin bisnis mereka dengan Tiongkok. Pokoknya dia gak peduli dan tidak mengizinkan Owansu untuk datang ke pemakaman ibunya sendiri. Jadinya abangnya sendirilah yang mengatur semuanya dan juga menerima tamu-tamu yang datang. Dan ketidakhadiran dari Owansu ada orang yang memotret kejadian itu dan melaporkan bahwa Owansu tidak hadir di pemakaman ibunya. Nah, sementara itu Owansu kan terpaksa menurutin permintaan si Mak Lampir dengan bertemu dengan orang yang bakal menyambungkan bisnis mereka dengan Tiongkok. By the way, disana juga hadir adik iparnya Owansu karena kebetulan perusahaan Cosmo punya adik iparnya juga bakal bekerja sama dengan Tiongkok melalui bantuan dari Owansu. Setelah pertemuan itu karena udah stress banget, dia mengajak So Doyun untuk pergi ke suatu tempat dan So Doyun menyarankan untuk mematikan GPS mereka. Nah, ketika mereka ada pergi, eh ada orang yang ngikutin mereka dong. Dan karena GPS mereka berdua gak aktif itu membuat Pak Park itu hausir banget meminta tolong sama anggota-anggota untuk mencari tahu dimana keberadaan dari Doyun dan juga Owansu. Dan orang yang ikutin mereka tadi sedari di parkiran itu ternyata ngikutin mereka dong sampai ketujuannya Owansu. Dimana ternyata dia itu sama Doyun pergi ke rumah lamanya dia ketika dia masih kismin ya kan. Nah, disini So Doyun menunjukkan perhatiannya sebegitu besar sama Owansu. Dia menceritakan sama So Doyun tentang apa yang dialami di sana bersama ibunya, kenangan-kenangan masa kecilnya, dan sebenarnya dia juga sayang banget sama ibunya. Setelah itu, So Doyun berusaha untuk menenangkan Owansu sambil merangkulnya. Udah mulai berani ya, ya kan. Nah, karena dirangkul sama So Doyun, orang yang ikutin mereka sedari tadi langsung mengambil gambar mereka berdua lagi mesra-mesraan kayak gini. Nah, seluruh dokumentasi-dokumentasi itu diserahkanlah sama orang yang nyuruh dia. Setelah itu, Owansu mengajak So Doyun untuk pergi ke laut dimana disini dia itu membuang abu ibunya dia disana untuk melepaskan kepergian ibunya. Dan dia tidak akan pernah memaafkan orang yang sudah membuat ibunya disana yaitu si Maklampir. Dan ternyata yang nyuruh orang untuk memfoto Owansu sama So Doyun itu tak lain dan tak bukan adalah memang si Maklampir. Nah, setelah mereka berdua balik ya kan. Nah, disini Doyun tuh langsung dimarahin sama suaminya Owansu. Saking emosinya, jadi Yongguptu bilang bahwa So Doyun itu dipecat dan gak usah kerja lagi disana. Owansu yang ngerasa bersalah sama Doyun, dia pergi ke kamarnya Doyun seakan-akan dia itu gak ada jera-jeranya ya kan. Dia menanyakan bagaimana keadaannya Doyun. Terus tiba-tiba gak ada angin, gak ada hujan. Doyun tuh ngajak Owansu untuk pacaran gitu. Owansu bilang, yaudah sih gak apa-apa tapi tunjukinlah buktinya kalau misalkan aku itu bisa percaya sama kamu gitu. Sementara itu si Maklampir agak khawatir nih gara-gara Yonggu mengeluarkan statement bahwa Doyun itu dipecat. Dia tahu bahwa Owansu tidak akan membiarkan hal itu terjadi. Jadi dia menyuruh Pak Park untuk memanggil anaknya ke sana. Maklampir marah besar sama Yonggu karena melontarkan kata-kata tersebut. Jadi disini si Maklampir bilang sama si Yonggu bahwa ya kan kau juga selingkuh gitu. Jadi kau itu gak ada hak untuk memarahi istrimu kalau misalkan dia selingkuh sama So Doyun gitu. Dan dia juga bilang sama Pak Park untuk jangan memecat Doyun dan memberikan Doyun tuh kompensasi dan bilang bahwa Yonggu meminta maaf akan hal itu. Lalu Doyun ngebahas tentang si Taira sama ibunya apakah bakal dipertahankan di situ ataupun enggak. Ibunya bilang terpaksa mempertahankan si Taira di sana karena kalau misalkan Owansu cerai nih. Sama si Yonggu, Owansu bahkan mengekspos dana-dana taksis mereka dan itu membahayakan posisinya. Termasuk si Yonggu juga gitu. Dan karena udah mulai susah diatur jadinya si nenek lampir memilih untuk berusaha ngekill Owansu. Sementara itu So Doyun menunjukkan rekaman yang ditinggalkan sama Ji Hyuk kepada Owansu. Nah disini itu dia gunakan agar Owansu itu percaya sama dia. Dan dia juga mengatakan bahwa dia curiga kalau misalkan ayah mertuanya Owansu itu dikill oleh seseorang. Dan kemungkinan besar O yang ngincer, Owansu adalah orang yang sama dengan orang yang ngekill ayah mertua laki-lakinya si Owansu. Terus tiba-tiba Pak Park Main masuk aja. Dia kaget karena tiba-tiba melihat ada Owansu disana. Owansu bilang bahwa dia sedang ngebahas sama So Doyun tentang apa yang dialamin di Manila beberapa waktu yang lalu. Dan dia juga meminta sama Pak Park untuk jangan memecat So Doyun. Dan Pak Park mengkonfirmasi bahwa, yep, Yonggu meminta maaf dan itu juga yang mau dia sampaikan sama So Doyun. Tapi ya So Doyun agak dimarahin lah sama Pak Park. Dan disini, Dooyun langsung tuh dopoi nih sama Pak Park untuk menanyakan sebenarnya apa yang terjadi sama mertua laki-lakinya Owansu gitu. Dan dia menuduh bahwa Pak Park ini terlibat dengan hal tersebut. Tapi Pak Park berkekeh bahwa dia tuh gak tau menau dan juga tidak ada hubungannya dengan meninggoynya ayah mertuanya Owansu. Nah, karena belum puas ya kan, So Doyun pada malam itu tiba-tiba aja keluar untuk pergi ke tempat perjudian yang sempat dikatakan sama Ji Hyuk kepada dirinya. Nah, disini itu merupakan tempat yang dijadikan Pak Park untuk bertransaksi. Nah, disini Doyun tuh mengaku bahwa dia dari perusahaan Huawei dan pengen bertemu dengan bos mereka. Nah, ketika dicek tuh sama si bos tempat tersebut ya kan, jadi dia tuh kayak gak kenal dengan Doyun. Dan langsung melaporkan lah hal itu sama Pak Park bahwa dia bilang untuk tidak mau menemuin So Doyun. Nah, ketika dicek tuh sama Pak Park, dia bilang oke kirim aja rekaman CCTV-nya biar dia lihat siapa sih orang yang mengaku dari Huawei ini tuh. Dan ketika dia lihat salinannya, ternyata itu adalah So Doyun. Wadaw. Kesokan harinya, Owansu bertemu sama abangnya dan dia menanyakan tuh gimana kalau seandainya kosmetik kosme itu tidak mendapatkan izin berbisnis dengan Tiongkok. By the way, kosme itu adalah bisnis dari adik iparnya. Jadi, ya kemungkinan rencana dari si Mak Lampia tidak akan berhasil. Jadi, Owansu kayak, heh, oke bisa nih gue jalanin. Setelah mengantarkan Owansu, So Doyun tuh disuruh bertemu sama Pak Park. Dan dia langsung ngebahas kemana So Doyun kemarin dan kenapa dia itu pergi ke situ ya kan. Nah, lagi dan lagi, So Doyun sama Pak Park ini berdebat bahwa So Doyun tuh tetap percaya bahwa Pak Park ini terlibat dengan meninggoynya ayah mertuanya Owansu. Namun, Pak Park menjelaskan bahwa dia itu pergi ke sana bukan seperti yang dituduhkan sama So Doyun. Melainkan, dia pergi untuk membuat dana taksis dari perusahaan yang dikelola sama Yongguk. Jadi ya, untuk dana jaga-jaga gitu lah. Ataupun dana yang ya begitulah dalam tanda kutip ya. Kemudian, So Doyun ngebahas lagi tentang ayah mertuanya Owansu. Nah, disini karena udah gedeg banget sama Doyun, Pak Park akhirnya menjelaskan bahwa Ayah mertua Owansu dipindahkan ke rumah utama itu karena ya untuk menjaga citranya dia. Karena dia itu terciduk ketika meninggoy lagi kuda-kudaan sama orang lain gitu. Pak Park berani menjamin bahwa apa yang dia katakan itu adalah hal yang benar. Nah, tapi So Doyun tetap aja curiga dengan Pak Park dan tidak mau percaya 100% dengan apa yang diucapkan sama Pak Park. Nah, setelah itu malamnya Owansu itu meminta Doyun untuk makan malam bersama dia. Nah, kita tahu bahwa si kepala pelayan itu kan sering banget ngecek CCTV. Jadi, dia heran loh kok Owansu tiba-tiba kesan dan pengen makan mie. Ya kan? Turunlah dia. Dan datanglah Doyun terus dijelaskan sama Owansu dan dia menyuruh si kepala pelayan untuk pergi aja. Biar dia sama Doyun yang makan di sana dan juga Doyun bakal menyiapkan mie instan sama dia. Nah, disini mereka langsung bercerita tentang apa yang sudah mereka temukan dan Doyun pun bercerita bahwa kemungkinan besar ayah mortu itu meninggoy gara-gara main kuda-kudaan sama cewek lain. Dan itu yang dia dapatkan ceritanya dari Pak Park. Terus, Owansu meminta sama So Doyun untuk menyelidikin Pak Han karena dia yang memegang dan bertanggung jawab untuk semua dana taksis. Ataupun bahasa halusnya dana gelap. Nah, setelah berbicara sama So Doyun, Owansu kan pergi ke kamarnya dan langsung terngiang-ngiang ketika So Doyun itu nembak dia. Jadi dia langsung berpikir dong apakah dia harus lebih dekat lagi dengan So Doyun padahal dia masih memiliki suami. Kalau mimin sih, yes ya karena suaminya juga sudah gitu. Enggak-enggak, bercanda. Oke, keesokan harinya Owansu mengadakan pemotretan untuk sebuah brand di mana dia itu menerima tawaran itu karena dia mendapatkan cukup uang yang dia gunakan untuk membantu yayasannya. Dan itu pun langsung diberitakanlah bahwa produk-produk itu terjual ludas. Tapi setelah itu, Owansu dimarahin sama emak mertuanya, si Mak Lampir, gara-gara sebenarnya hari itu-itu harusnya ada pertemuan antara Owansu dengan Tiongkok untuk melancarkan bisnis keluarga mereka. Nah, dia datanglah ke tempat emak mertuanya dan adik iparnya langsung marah-marah sama Owansu karena dianggap bahwa sudah meremehkan mereka dan menggagalkan rencana kerjasama kosmo dengan Tiongkok. Tiongkok adik iparnya marah-marah sama Owansu dan meminta Owansu untuk segera memperbaikin situasi tersebut. Walaupun status mereka adik iparnya Owansu, tapi dua orang ini kagak ada sopan-sopannya sama sekali sama Owansu. Walaupun suami Owansu rada bejat ya kan, tapi dia itu masih melindungi istrinya dan juga menjaga marwah istrinya sehingga dia meminta sama adiknya untuk lebih sopan sama Owansu. Dan si Mak Lampir juga bilang sama Owansu untuk membereskan dan juga menuruti permintaan adik iparnya. Dan berita pertengkaran antara Owansu dan adik iparnya terdengar sama emaknya si Taira dan mereka pun langsung menggosip tentang semua itu dan bakal memanfaatkan kesempatan itu untuk menyuruh Owansu menceraikan suaminya Kim Yongguk. Nah setelah itu Owansu kan pergi tuh melaksanakan kegiatan amal seperti biasa dan juga menyerahkan sumbangan yang sudah diterima dari proyeknya. Nah ketika dia selesai acara tersebut dan di perjalanan pulang, tiba-tiba aja ada drone yang mengintai mereka. Dan di perjalanan tiba-tiba aja ada hewan nyebrang dan untung aja mereka gak kenapa-kenapa. Setelah itu gantilah jadinya Sodoyun yang nyetir dan Sodoyun pun menyadarin bahwa ada drone yang mengikuti mereka. Dan tebakan mimin benar di teori Sotoy bahwa si mbak ini sangat-sangat mencurigikan. Yap, ternyata dia adalah orang yang mengintai Owansu dan juga Sodoyun dan memotret mereka dan juga yang membuat mereka menjadi seperti ini. Nah siapakah yang nyuruh dia? Itu dia PR-nya. Dan untung aja Owansu sama Doyun tuh tidak kenapa-kenapa. Doyun sempat mengeluarkan Owansu dari sana agar menjauh. Walaupun udah dipastikan sama si mbak lapet tadi itu bahwa mereka itu udah kenapa-kenapa ya kan. Tapi untung aja mereka berdua masih selamat walaupun keadaan Sodoyun udah sangat-sangat enggak. Dibawalah mereka bertiga ke rumah sakit dan untung aja mereka dapat diselamatkan. Doyun pun langsung menjalani operasi dan diperhatikan lah tuh selamat enggak tuh sama si mbak lapet ya kan. Dan ternyata kayaknya si pak pak itu enggak tahu akan hal tersebut. Jadi kayaknya dia mungkin enggak terlibat dan kita bisa kesampingkan tuh dari orang yang dicurigain. Nah tapi itu dalangnya si mbak ini cuma yang nyuruh dia itu siapa ya gitu. Tapi kalau emang dia mengambil gambar berarti yang nyuruh dia adalah si mbak lampir dong. By the way suaminya Owansu karena panik banget dia langsung datang menyukuk Owansu. Dan enggak lama setelah itu istrinya sadarkan diri. Dan istrinya langsung menanyakan bagaimana keadaan Sodoyun yang membuat suaminya kayak agak kesal gitu dengan Owansu. Tapi dia bilang bahwa yaudah mereka berdua masih hidup dan dia bakal segera pergi dari sana karena nanti bakal ada beberapa pengawal yang bakal berjaga disana. Jadi ya sudah. Nah setelah itu dia pergi ke kamarnya Sodoyun. Sebenarnya untung aja Kim Yongguk datang kesana karena si mbak lapet itu mau ngapa-ngapain Sodoyun. Jadi dia itu langsung gagal total walaupun Yongguk kesana cuma ngeliat Doyun doang. Abis itu dia langsung pulang ya kan. Dan ketika si mbak mau beraksi ternyata disana ada CCTV jadi dia gagal total. Setelah itu dia melaporkan lah sama bosnya bahwa misi mereka gagal karena ada CCTV. Mampus kau Mateon nyeru jodupi. Sementara itu ternyata banyak banget wartawan yang berjaga di luar untuk melihat dan juga menanyakan bagaimana kondisi dari Owansu. Dan ternyata disana ada Taira dan juga ibunya dimana mereka itu memanggil seorang wartawan untuk membuat mereka seperti dikejar paparazzi. Jadi seakan-akan mereka itu kayak difotoin tuh sama wartawan-wartawan padahal mereka itu kan sebenarnya lagi nungguin Owansu. Sindrom. Star sindrom ya kan. Memanglah dua orang ini sangat-sangat memanfaatkan situasi untuk bisa terkenal. Hei deh. Kesongan harinya bos pak Paul dipanggillah ke rumah si mak lampir. Jadi disini si mak lampir tuh mengatakan seakan-akan mereka itu gagal untuk mencari siapa yang berusaha untuk melukai menantunya dia. Dan dia juga meminta sama pak Han untuk menuntaskan ini bersama dengan ketua pak Paul. Dan kalian tau apa yang dibilang sama si pak Han? Udah anggap aja ini tuh gak pernah terjadi. Dan ya dia bilang buat aja I S I S lah dalangnya. Bener-bener nih orangnya kau. Eh dok jel. Karena kalau misalkan pak Paul mendalami kasus ini maka yang ketangkep ya si mak lampir dan juga si pak Han ini. Karena mereka berdualah Biang Kirok yang sudah melakukan hal itu sama Owansu dan juga So Doyun. Dan kemungkinan juga mereka pelakunya yang membuat mertuanya Owansu yang laki-laki itu meninggoy. Nah by the way Owansu itu kan pergilah menjenguk So Doyun dia pengen tau gimana keadaan Doyun. Tapi ketika dia sambar ke kamar Doyun ternyata Doyun itu lagi gak ada. Karena Doyun lagi pergi menemukan temennya karena temen itu memiliki merekaman CCTV di tempat kejadian ketika Doyun sama Owansu itu diserang. Terus pak Park melaporkan sama Kim Yongguk bahwa kayaknya kasusnya udah ditutup dan dianggap ISIS lah pelakunya. Tapi Yongguk tuh kayak gak yakin akan hal itu. Dia bilang yaudah selidikin lagi dan kabarin kok ada kabar terbaru. Terus dia menyuruh pak Park seperti biasa untuk mendonasikan ataupun menyimpan dana taksisnya dia ke tempat perjudian yang dikunjungin sama So Doyun beberapa hari yang lalu. Walaupun dia teringat kata-kata Doyun tapi ya kayak mana lagi itu adalah bagian salah satu bagian dari tugasnya dia yang harus dia laksanakan. Karena dia bekerja untuk keluarga Hwa En. Nah melaporlah Pak Han sama si Mak Lampir tentang dana taksisnya si Yongguk. Tapi si Mak Lampir bilang yaudahlah gak apa-apa mungkin dia juga butuh dana lain gitu kan. Dan langsunglah ngebahas si Yongmin adiknya si Yongguk apa dia masih keras kepala ataupun kayak mana gitu kan. Dan dia mencoba untuk meyakinkan mereka melalui si Pak Han ini. Terus tiba-tiba aja emak Lampir ngebahas tentang ya serakah itu mirip si HP gitu. Tunggu dulu tunggu dulu. Apa jangan-jangan Yongmin ini anaknya si Pak Han? Like what gitu kan? Nah setelah itu Pak Han pergilah menemui Yongmin dan juga istrinya untuk meyakinkan mereka agar mereka itu mengikuti rencana dari Pak Han. Tapi mereka berdua gak mau karena mereka menganggap Pak Han ini kayak lo kan cuma pengacara keluarga jadi gak usah ikut campur dengan urusan kita berdua gitu. Jadi mereka itu tetap kekeh tidak mau ikut dengan rencana yang dibuat sama Pak Han. Dan meminta Pak Han ini kayak bertanggung jawab karena itu agar Oh Wansu meyakinkan Tiongkok agar mau bekerja sama dengan perusahaan mereka. Dan fun fact juga disini ternyata si Yongmin nih sama istrinya itu bener-bener kagak akur. Karena ternyata dia tahu bahwa istrinya itu punya selingkuhan kayak like debak. Oh Wansu akhirnya sehat kembali karena dia juga lukanya gak terlalu banyak dan sebelum pulang dia pergi menemuin So Doyun. Dan kebetulan So Doyun lagi ada disana dan dia pun mengkhawatirkan keadaan Doyun. Dia bertanya-tanya kenapa Doyun tuh selalu mengorbankan dirinya untuk membantu Oh Wansu. Dan Oh Wansu pun langsung terharu dan juga tersipu dengan kegigihannya So Doyun untuk melindungi dirinya sampai-sampai Doyun tuh rela terluka demi melindungi Oh Wansu. Lalu Oh Wansu bilang sama Doyun bahwa yep sekarang dia tuh udah bener-bener kayak percaya banget sama So Doyun. Dan disini Oh Wansu menyentuh So Doyun sebagai respon bahwa dia juga sebenarnya sudah menaruh perasaan kepada pengawal pribadinya itu. Lalu mereka berdua berpelukan dan disinilah Oh Wansu menekankan kembali bahwa dia itu sudah percaya sama Doyun. Dan dia bilang bahwa nanti mereka ngobrol lagi setelah Doyun pulang dari rumah sakit. Karena di luar itu kan ada pengawal-pengawal yang udah nungguin dia gitu. Setelah itu Oh Wansu sampai di rumah dan ternyata si maklampir tuh kayak lo mobil lo kan tebakar tapi kok lo kayak baik-baik aja gitu. Jadi ya dia gak terima karena rencana itu gak berhasil Oh Wansu bilang ya aku beruntung gitu. Dan dia langsung nanya sama si maklampir. Maklampir pernah gak ngebeli nyawa seseorang dengan uang. Maklampir bilang itu urusan pribadilah gitu. Dan dia langsung mengalihkan pembicaraan untuk menyuruh Oh Wansu menyelesaikan permasalahannya dengan Tiongkok. Pokoknya harus mau kerjasama gitu lah endingnya. Dan belum selesai dengan masalah mertuanya eh ada lagi masalah baru dimana emaknya Tere tuh kayak maksa untuk masuk ke dalam rumahnya Oh Wansu. Dengan embel-embel mengunjungi anaknya. Padahal kan anaknya kagak dianggap disana dan gak dibualin lah sama si kepala pelayan. Terus Oh Wansu bilang yaudah gak apa-apa ikut aja ke dalam. Tapi minuman yang disuguhkan sama mereka hanya air mineral doang. Sabar ya walaupun agak sakit hati tapi ya gimana lah. Dan mereka tujuannya datang kesana lah untuk menyuruh Oh Wansu menceraikan Kim Yongguk. Oh Wansu bilang ya gak maulah. Kok misalkan kalian kagak terima lihat aja dia bakal membuat mereka itu menderita. Ya terdiam lah mereka. Setelah itu Oh Wansu bertemu lagi nih sama abangnya. Dan dia menanyakan tentang dana taksis perusahaan dari Hua In. Tapi disini abang itu kayak ya gak mau menunjukkan hal itu. Karena apalagi itu kan ada di tempatnya Pak Han gitu. Dan cukup berbahaya juga kok misalkan itu dipublish. Bisa-bisa abangnya bahkan Oh Wansu bakal ditangkap sama Pak Paul. Karena bakal mereka yang dituduh yang terlibat akan hal itu. Terutama abangnya dia. Tapi Oh Wansu bilang sama abangnya gak apa-apa. Kita butuh untuk ngelawan mereka. Dan dia bakal berpikir dan tidak akan melibatkan abangnya akan hal itu. Tapi ya bakal susah sih. Terus kalian tau malam harinya si Mak Lampir menggatal sama Pak Han. Dan bener dong kalau misalkan mereka itu pernah tidur ya kan. Dan mereka itu nyata selingkuhan. Makanya si Pak Han tuh gayanya kayak selangit banget. Dan ternyata hubungan Mak Lampir dan juga Pak Han diketahuin langsung sama Kim Yong Guk. Karena dulunya tuh waktu dia kecil. Dia ngeciduk emaknya habis kuda-kudaan sama Pak Han. Dan kemungkinan besar bahwa Yong Min itu bukan adik kandungnya Yong Guk. Tapi anak dari Mak Lampir dan juga si Pak Han. Wadaw, wadaw. Dan katanya suaminya udah tau dan ya sudah kayak biasa aja mungkin. Hal itu yang membuat Yong Guk trauma. Dan akhirnya dia juga selingkuh setelah dia menikah. Kesokan harinya Pak Park mendatangi Do-Yun. Dan dia awalnya ngecek keadaan Do-Yun. Dan langsung kepo nih sama Do-Yun. Jadi Pak Park itu pengen tau bagaimana ciri-ciri dari orang yang berusaha ngekill Owansu. Tapi Do-Yun bilang bahwa yang dia tau dan dia inget persis banget cara menggunakan pisau orang itu. Tapi dia gak mau memberitahukan detail sama Pak Park. Karena dia masih belum percaya 100% kepada Pak Park. Walaupun sebenarnya disini mereka berdua sempat berdebat lagi nih. Karena Pak Park terus bilang bahwa dia itu tidak terlibat dengan hal tersebut. Nah lalu Do-Yun meminta bantuan banget sama Pak Park untuk memberitahukan apa yang Pak Park tau. Dan siapa yang paling mencurigakan di rumah itu. Tapi lagi dan lagi Pak Park nih kayak mungkin dia tau. Cuma dia pengen menyembunyikan aja. Karena kan dia bekerja dengan keluarga tersebut. Ya sudah Do-Yun pun mencari udara segar sambil berjalan-jalan. Dan terlihat Owansu kayak deg-deg ser melihat pujaan hatinya lewat doang. Nah setelah itu Owansu karena pengen jumpa banget sama Do-Yun dia pergilah ke kamarnya So-Do-Yun. Owansu kesana untuk meyakinkan sama So-Do-Yun bahwa dia sekarang benar-benar percaya sama So-Do-Yun 100%. Dan dia meminta bantuan sama Do-Yun untuk mencari dana taksis di tempatnya Pak Han. Dan dia meminta juga sama Do-Yun untuk berhati-hati. Karena itu bisa mereka gunakan untuk melawan dakjal-dakjal tersebut. Dan dia berterima kasih sama Do-Yun karena sudah membantu dia selama ini. Dan juga sudah kembali dengan sehat walafiat. Kesokan darinya Do-Yun langsung menjalankan apa yang diminta sama Owansu. Dia mencoba mengendalikan CCTV agar gak ada ketahuan ketika dia mencari sesuatu di rumahnya Pak Han. Nah setelah itu dia pergilah ke rumah Pak Han. Karena kebetulan Pak Han baru pulang olahraga pada hari itu. Jadi dimanfaatkanlah sama Do-Yun untuk mencari sesuatu di tasnya dia ya kan. Nah ternyata ketika dicek tuh sama Do-Yun. Eh dia ketahuan lah sama si Lapet ini gitu kan. Tapi untung si mbak Lapet ini ketahuan juga sama Pak Park. Jadi dia gak bisa mengintai Do-Yun lebih lama. Nah ketika Do-Yun ngecek barang-barangnya si Pak Han. Dia tidak menemukan sesuatu yang kayak janggal di sana. Lalu dia mencoba masuk ke rumahnya Pak Han. Tapi ternyata rumahnya itu security-nya bener-bener kayak ketat banget. Harus pakai kode-kodean gitu ataupun sidik jari. Karena gak bisa jadinya Do-Yun tuh mencoba mencari sidik jari dari si Pak Han. Melalui gelas yang dia pakai ya kan. Dan untung aja pada hari itu Pak Han ada kumpul di sana. Dan dia pun menemukan sidik jari Pak Han. Dan dia buat ledengan teknologi canggih gitu kan. Dan akhirnya yips berhasillah So-Do-Yun masuk ke rumahnya Pak Han. Dan tanpa babi-bibu dia langsung mencari apa yang diminta sama Owansu. Tapi eh tapi si mbak Lapet itu ngelapor lah sama Pak Han. Kau dia tuh sempat ngeliat So-Do-Yun ngintai rumahnya Pak Han. Pak Han udah ngerasa curiga dan dia langsung pergilah ke rumahnya. Dan untung aja So-Do-Yun tuh berhasil menemukan buku taksis tersebut. Dan dia langsung pergi segera dari sana. Nah untung aja dia berhasil dan gak ketahuan sama si Pak Han ya kan. Tapi sebelumnya Pak Han itu udah ngelapor ke seseorang agar pergi ke tempatnya Owansu dan juga abangnya. Dan Pak Han kesel karena buku tersebut berhasil diambil sama So-Do-Yun. Dan begitu juga dengan si Mak Lampir. Nah ketika sampai di kantornya Owansu, Do-Yun tuh pengen menunjukkan hal itu sama Owansu. Tapi ada abangnya Owansu dan kayaknya mereka gak mau ke misalkan abang Owansu tuh tau rencana mereka. Jadi Do-Yun memutuskan kayak dia mau pergi aja dari sana nanti aja di rumah gitu kan. Nah tapi tiba-tiba aja ada orang pajak datang ke sana dan langsung lah disana abangnya Owansu itu ditangkep. Dan itu pasti ulahnya si Mak Lampir dan juga si Pak Han Lujnut. Nah kira-kira apakah yang terjadi selanjutnya berhasil Kak Owansu dan juga Do-Yun menyelamatkan abang Owansu dan juga keluar dari sana. Dan melawan para dakjal. Kita lihat di next episode. Thank you for watching guys. See you next video. Bye-bye. Sub indo by broth3rmax